Kita melihat berikutnya saudara, tanggung jawab dan tugas sebagai orang percaya. Dan melihat dari ayat 13 sampai ayat 16, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang, dengar saudara. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagipula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu, bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang misur. Mari kita tunduk berdoa dulu, Bapak Surgawi kami mengucap syukur atas firman. Kami doa supaya firman ini dapat berbicara kepada hati kami masing-masing dan dapat melihat apa yang engkau ingin bicarakan kepada kami. Celikan mata rohani kami Tuhan, berikan kami roh, hikmat dan wahir sehingga dapat mengenal engkau dengan benar. Kami doa Tuhan firman ini sungguh ditaburkan di hati kami yang subur. Sehingga benih firman ini dapat berakar. Sekalipun mungkin kami, filsafat kami, budaya kami menolaknya tetapi Tuhan firmanmu adalah ya dan amin. Langit bumi akan berlalu tetapi firmanmu tidak akan berlalu. Oleh sebab itu Tuhan kami doa ini menjadi berkat bagi kami semua. Dan melalui ini kami dapat diubahkan dan diberkati. Hidup kami sungguh menjadi terang dunia. Hidup kami sungguh menjadi garam dunia. Untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan semua berkata amin. Tuhan katakan kita garam. Saya mau tanyakan kenapa garam? Garam itu asin. Tidak gampang busuk. Garam itu tidak mudah busuk. Ikan yang mudah busuk ditasinkan bisa bertahan berbulan-bulan bahkan bertahan panjang. Apa yang maksud Tuhan? Dengar dia. Pada saat engkau lahir baru, engkau ada tugas menjadi garam. Berarti harus sangat asing. Berarti kita ada kuasa supaya dunia ini tidak menjadi busuk di dalam dosa dan korupsi. Kita ini adalah kuasa yang menahan, yang memperlahankan proses kebusukan. Karena dunia ini semakin hari semakan busuk di mata Tuhan. Dosa yang akan melimpa-limpa. Kita umat Kristen mempunyai tugas dengar baik-baik untuk berhentikan. Sehingga penghakiman Tuhan tidak cepat-cepat datang di atas kita. Itu garam. Dan dikatakan kalau garam itu hilang asinnya. Berarti kalau kita tidak hidup di dalam kekudusan yang seharusnya. Dengar. Saya mau sampaikan hal ini sangat penting. Maka Tuhan katakan tidak lagi ada gunanya. Kita tidak ada lagi beliu. Tidak ada lagi nilai di mata Tuhan. Bukan saja nilai di mata Tuhan, tetapi tidak ada nilai di dunia ini lagi. Sekalipun kita ada, tetapi sama juga kita tidak ada. Karena Tuhan menghendaki kita mendatangkan dampak rohani untuk orang-orang sekitar kita. Ada amin. Kita melihat dari pertama, supaya saudara tahu. Yang pertama kita melihat di perjanjian lama. Imamat ayat pasal 2 ayat 13. Imamat pasal 2 ayat 13. Saya mau saudara perhatikan. Dari mulanya Allah itu sudah mementingkan garam itu sebagai simbol kekudusan yang di asingkan. Di asingkan juga saudara. Lihat pasal 2 ayat 13. Tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan dengan garam. Kenapa Tuhan mengharuskan persembahan itu harus disajikan dengan garam. Karena persembahan itu harus persembahan yang kutu. Yang tidak ada pusuknya. Yang tidak ada dosanya. Yang tidak dicemarkan. Dari perjanjian lama saudara. Harus tahu waktu Tuhan Yesus katakan ini saudara Tuhan Yesus selalu pakai. Berarti dia itu tidak menghilangkan perjanjian lama. Hukum-hukum perjanjian lama. Dia menggenapi dan dia mau katakan kepada kita. Kalau saudara mau menjadi umat kerajaan Allah. Maka saudara harus sangat asing. Kalau kita tidak datangkan dampak di dalam kehidupan orang sekitar kita. Maka saudara dengar. Garam itu tidak ada nilai di sana. Saudara tahu enggak? Garam itu kalau tidak ada asingnya. Itu pun tidak bisa dijadikan pupuk. Sama sekali tidak ada nilai di mata Tuhan. Bahkan dikatakan hanya bisa dibuang dan diinjauh. Apa artinya direneka? Kristen yang kita hanya direneka. Tuhan yang seharus tinggi dan dihormati dan umatnya sekalipun dianyayai. Tetapi umat Tuhan di gereja mula-mula itu mempunyai suatu kehidupan. Dimana orang yang tidak percaya saja menilai tinggi kehidupan orang Kristen pada saat gereja. Cara mereka bicara. Tingkah laku mereka. Keluarga mereka. Anak-anak mereka mencerminkan kebenaran dan kekudusan Kristus. Mereka bijak. Mereka sopan. Mereka penuh dengan kasih. Mereka tidak mencemarkan diri mereka. Hadirat Tuhan ada di atas mereka. Tugaram. Satu hal yang mengejutkan saya. Pada saat saya research firman ini. Sudara saya harap ini tidak menjadi batu sandungan. Tetapi Sudara saya pada hari Senin Selasa saya sedang belajar firman Tuhan. Tiba-tiba saya dapat pewahyuan lagi yang mengerikan. Sampai saya katakan Tuhan kok ini lagi yang saya harus sampaikan. Saya takut jemaat pada hilang. Ini kalau disampaikan terusnya. Tuhan apa bisa tahan lagi ya Sudara ya. Tapi saya rasa saya harus sampaikan. Bukan untuk menuduh. Tetapi supaya kita mengerti betapa pentingnya kehidupan kita di dalam garam. Mari kita melihat. Markus pasal 9. Tentang garam. Ini Tuhan Yesus cerita tentang garam. Ayat 49 sampai 50. Mirip sekali. Tuhan Yesus sekali lagi ya. Pakai garam dalam ilustrasi firman yang dikatakan ini. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Berarti setiap orang akan diuji melalui pencobaan. Setiap orang harus melewati ujian pencobaan di dalam hidup ini. Garam dalam api. Sebab setelah lewat api itu maka baru semua yang tidak berkenan dibakar dan keluarlah emas yang murim. Kekudusan yang sesungguhnya hanya bisa keluar setelah Tuhan izinkan kita lewati tantangan-tantangan hidup dan cobaan dalam hidup ini. Lihat. Ayat 50. Garam memang baik. Tapi jika garam menjadi hambar. Sama kan? Dengan apakah kamu mengasingkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam hidupmu. Apa artinya? Dan selalu hidup bernama yang seorang dengan yang lain. Apa artinya saudara? Kenapa Tuhan tiba-tiba katakan. Hendaklah engkau punya garam dalam hidupmu. Ternyata dengar baik-baik. Ini ada kaitannya dengan surga dan neraka. Aduh. Mari kita lihat sebelumnya. Kenapa Tuhan datangkan kesimpulan seperti ini. Kalau kita melihat ayat sebelumnya 42 sebelum kita melihat ayat 49 saudara siapa yang menyesatkan orang tentang garam. Ya kan kita melihat. Dikatakan barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini lebih baik. Baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam lari. Sudara, Tuhan itu sangat maaf tidak berkenan kita menjadi batu sandungan bagi orang khususnya orang anak-anak kecil. Tuhan katakan lebih baik engkau masuk. Matilah istilahnya daripada engkau menjadi batu sandungan. Kedua. Makanya saudara, kadang kita tidak melihat firman Tuhan dengan teliti. Kita tidak melihat seriusnya menjadi anak Tuhan. Amin saudara. Karena kita pikir ya sudah ikut-ikut saja Kristen enak. Tetapi saudara saya katakan ada tanggung jawab dan tugas yang Tuhan menyesatkan dalam kita. Amin. Lihat. Jika tanganmu menyesatkan engkau penggal. Kenapa? Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka. Kedalam api yang tak terhadapkan. Kayaknya kalau kita benar-benar lakukan saudara besoknya kayaknya banyak yang tidak datang tanpa lengan. Ayat 4 itu. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, apinya tidak akan padamu. Berbicara dengan apa? Neraka. Makanya saya ini kok neraka lagi, neraka lagi. Saya tidak pernah melihat seriusnya dosa dari tubuh anggota tubuh kita. Nah kenal ini. Lihat. Jika kakimu menyesatkan engkau penggalah karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakan ke dalam. Nah yaudah lah. Minggu depan GL mesti naik kursi roda atau kursi ini. Didorong saudara. Kenapa mungkin banyak kita yang dosa tapi kita yang pergi ke tempat seharusnya kita tidak harus pergi, kita pergi saudara. Mungkin yang menyesatkan. Ayat 46. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, apinya tidak akan padamu. Iya kan sudah? Apa maksud Tuhan? Jika matamu menyesatkan engkau, sungkil. Ya ampun ya semua buta dah datang ke sini kayaknya. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakan ke dalam. Maksud Tuhan sudah dengar baik. Tentunya Tuhan tidak mau kita potong tangan kita, kaki kita, sungguh. Maksudnya jaga-jagalah jangan sampai satu anggota tubuh kita mencemarkan sehingga kita kehilangan keselamatan. Tuhan katakan lebih baik seluruh tubuh ini digaramkan. Tuhan artinya apa? Dikuduskan sehingga kita selamat saudara. Saudara tahu enggak kenapa orang masuk ke neraka? Karena di dalam mereka tidak ada garam. Kenapa Tuhan Yesus katakan ulat itu akan terus berada? Karena ulat tidak bisa hidup di garam. Betul? Saudara doyan makan bacon. Oh ya enggak ada yang doyan makan babi. Babi enak. Bacon. Bacon asin enggak? Disimpan bertahun-tahun enggak ada ulatnya. Sekalipun itu daging babi saudara. Daging babi itu saudara yang fresh, saudara mau lihat ulat-ulatnya gampang sekali tinggal disiram Coca-Cola. Coca-Cola disiram enggak lama 1-2 jam ulat pada keluar. Saya enggak mau, saudara bisa lihat di YouTube. Saudara bisa. Daging babi fresh dari supermarket baru potong, siram Coca-Cola. Enggak lama ulat saking keluar. Tapi dengar, pada saat kita bumbui dengan garam, semua ulat akan mati. Apa artinya? Di neraka adalah jiwa yang tidak punya garam. Itu pewahduan yang mengerikan diri. Sebab makanya Tuhan katakan, dengar baik-baik. Pada saat Tuhan Yesus mati dan masuk ke neraka, sekalipun tiga hari, tiga malam di neraka, tidak bisa dijamah api neraka. Karena dia kudu. That is a fantastic. Itu sih pewahduan saya terkejut-kejut. Enggak bisa tidur, saudara. Saya bicara, istri saya lagi di dapur. Saya bilang saya mesti ceritakan. Kalau saudara begitu asin, tidak ada ulat yang bisa dekat hidupnya. Tidak ada sesuatu yang korup, yang merusakkan kehidupan saudara bisa datang ke dalam hidupnya. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menjamah saudara. Kenapa? Karena saudara ada garam di dalam diri saudara. Tuhan Yesus katakan, dengar engkau sekarang adalah garam. Lihat kisah para rasul pasal 2 ayat 27. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati. Tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Apa binasaan? Terbakar di api neraka, binasa. Ular itu tidak akan mati. Karena di dalam tubuh itu tidak ada garam. Tuhan Yesus dikatakan ayat 31. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Kenapa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Tidak ada ulat yang bisa mendekati. Tidak bisa menggerogoti tubuh Tuhan Yesus. Tidak ada kuasa apapun yang bisa menjamati Tuhan yang berbicara. Oleh sebab itu saudara. Kalau saudara hidup di dalam garam, di dalam kekudusan. Saya mau tanyakan ada kuasa apa yang dapat melawan tubuh Tuhan. Karena jika Tuhan menyertai saudara, siapa yang bisa melawan. Kedua, Tuhan katakan. Saya kembali ke Markis 5. Engkau adalah terang dunia. Kan dua hal yang sangat penting di dalam kehidupan. Menjadi garam. Menjadi perang. Karena dua ini adalah dua hal yang paling iblis takutkan. Pertama, kekudusan dia takutkan. Kedua, saudara berterang bercahaya bagi dia. Karena dia adalah gelap. Iblis hidup di dalam kegelapan. Dia bekerja di dalam gelap. Dia suka sembunyi? Sembunyi. Semua dosa dilakukan di dalam gelap. Semua dosa. Saudara benar? Benar enggak dosa semua? Ada terang-terangan dosa? Enggaklah sembunyi malu. Tapi jika saudara terang, maka gelap itu tidak akan datang. Terang mengusir semua kegelapan. Kebukaan saudara, terbukaan saudara adalah satu hal yang menyatakan saudara sudah menyejinkan terang Tuhan menyinari hidup saudara. Openness. Gereja terbuka dalam semua aktivitas. Menyatakan dia berani tanggung jawab. Sebab Tuhan katakan tidak mungkin kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kenapa? Pada saat saudara lahir baru, saudara itu langsung roh saudara diterangkan. Dikatakan tidak mungkin tersembunyi lagi. Artinya apa? Tidak mungkin iblis tidak tahu roh saudara itu adalah anak Tuhan. Dengar. Kadang saudara tidak nyatakan saudara anak Tuhan, tetapi saudara hidup begitu luar biasa di dalam kebenaran Tuhan. Tahu gak saudara? Sekitar saudara katakan, lu Kristen ya? Saudara tidak mau korupsi. Pasti Kristen. Gak bisa saudara tersembunyi. Amin. Dengar baik-baik saudara. Kalau saudara hidup di dalam terang, gak mungkin orang sekitar saudara tidak tahu. Mereka pasti lihat, engkau ini beda. Dan kalau terang dikata, gak mungkin kita disembunyikan karena semua orang akan lihat. Karena Tuhan mau kita menjadi terang bagi orang yang di rumah kita. Amin. Dengar baik-baik. Oleh sebab itu saudara satu percaya kepada Tuhan Yesus, sekeluarga di selamatkan. Karena saudara menerangi orang di sekitar. Kalau saudara masih belum mendatangkan dampak di dalam keluarga, mungkin saudara harus perhatikan kehidupan saudara. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang disuruh. Pertama, minggu lalu kita bicarakan tentang berkat yang sesungguhnya. Minggu ini Tuhan bicarakan tentang tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan. Luar biasa. Mungkin ada saatnya sekarang, mungkin ada refleks kehidupan kita. Apakah kita sudah jadi terang? Pada saat hamba Tuhan jatuh dalam dosa saudara, dunia mentertawakan, menginjak-nginjak, meremehkan kita. Karena kita tidak lagi ada asing. Pada saat gereja kompromi dengan dunia dalam hal-hal yang kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita akan seperti garam yang diinjak-injak. Sekalipun besar, tetapi tidak dipandang. Pada saat gereja hanya mencari kekayaan posisi dunia saudara, maka dunia akan menyamakan kita sama mereka, tidak ada dampak kita kepada mereka. Pada saat gereja jatuh, dosa sama seperti dunia, maka gereja sama juga lebih parah, maaf, lebih parah dari dunia. Karena kita sudah memakai kedok agama menutupi kegelapan dosa. Sudara gereja harus asing dan sangat asing. Kita lihat satu contoh. Di dua Samuel, kita lihat yang membuat satu raja yang jatuh dalam dosa dan konsekuennya yang sangat menyedihkan. Akibat dari dosa itu sangat mengerikan yang tidak mungkin kita pernah perhatikan. Dua Samuel pasal 11, pada penggantian, tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Pada saat raja harus maju berperang, maka Daud menyuruh Yuwab maju beserta orang-orangnya seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah. Sedangkan Daud sendiri tinggal di Yudhul. Saatnya harus berperang, berdoa. Daud santai-santai. Santai itu bahaya sudah. Jangan santai di dalam Tuhan. Amin. Jangan santai. Apa yang terjadi? Kalau sudah santai-santai, pikirannya juga sudah mulai. Santai-santai tidak jaga lagi. Setiap sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. perempuan itu sangat enak. Tidak ada yang mandi dengan pakaian. Di situ Daud jatuh dalam dosa. Dan dengar, dengar sudah. Dosa Daud ini bukan hanya melihat. Dosanya memanggil wanita itu. Sudah istri orang, dia tidurin. Kemudian sudah hamil, masih belum bertobat. Ya biasalah orang. Berusaha menutupi dosa. Dengar-dengar, jangan sampai ini terjadi. Jangan kita usahakan tutup dosa kita. Mendingan buru-buru terbuka. Tetapi karena dia mau menutupi dosa dia, dia rancangan satu yang paling jahat di dalam Alkitab. Menggunakan tangan orang lain membunuh suami Batsiba. Wanita yang dituduh itu. Dan apa yang terjadi saudara? Berusaha memakai situasi untuk membunuh. Betul? Akhirnya, Uriah dengar. Prajurit ini sangat setia kepada Daud. Dengar. Dia adalah yang sangat setia. Daud suruh dia balik. Supaya dia pulang ke rumahnya. Tidur sama istrinya. Jadi kelihatannya anak dari mereka. Tapi Tuhan itu gak mungkin berpihak pada Daud. Dengar, kalau kita dosa saudara. Tuhan tidak berpihak kita. Sorry deh, itu mah false hope. Tuhan, Tuhan. Biarlah ini Uriah pulang. Supaya dia tidur sama istrinya. Supaya saya dosa, saya gak ketahuan. Eh, itu bukan doa dari Tuhan. Gak mungkin Tuhan jawab. Apa yang terjadi? Dia gak mau pulang. Saking setianya gak mau pulang. Gak mau pulang ke rumah. Bukan gak mau pulang. Malaikat bilang, lu jangan pulang. Lu jangan pulang. Jangan pulang. Begitu setianya suaminya. Di Daud dengan tangan. Apa yang terjadi? Mengerikan. Apa yang Tuhan bicara? Menyedihkan. Dengar saudara. Waktu saya baca ini, saya nangis. Karena bukan orang yang mati yang sedih. Tetapi hati Tuhan yang hancur. Karena dia begitu mencintai Daud. Dia begitu mengasihi Daud. Tidak ada orang yang dia mengasihi. Karena Daud itu luar biasa. Dia kirim Nabi. Soalnya hanya Nabi yang bisa lihat. Amin saudara. Pengajar juga gak bisa lihat. Pengajar juga gak bisa lihat. Nabi matanya buka. Oh begitu. Sorry. Kalau Nabi udah lihat. Kita begini aja. Kehendakmu jadi Tuhan. Tidak bisa dibohong. Kerja kalau ada gerakan penglihatan Nabi. Itu mengerikan. Tapi itu luar biasa. Kenapa? Kita selalu dipimpin. Amin saudara. Nama yang terjadi? Nabi. Nabi ini namanya? Nata. Bijak sekali. Cerita dulu. Nabi itu hebat. Nabi ini cerita dulu. Dia ngalang-ngalang. Daud itu dosa ya? Enggak. Daud. Gue mau cerita ini. Cerita. Dia bilang ada orang susah. Masa dikejamin ya. Hanya satu domba. Diambil sama orang kaya yang banyak domba. Daud pikir. Wah. Kurang ada. Siapa dia? Lo. Tunakan itu hebat. Lo. Gue. Dia ditegur oleh Tuhan. Melalui. Indahnya saudara. Daud bertoh. Indahnya dalam kehidupan Daud. Daud tidak menolak. Tidak apa? Dia mengakui. Telah berdosa di hadapan. Semua kita paling sulit mengakui dosa. Semua kita ada alasan untuk membenarkan dosa kita. Semua kita bisa katakan karena ini sih. Karena itu sih. Karena ini sih. Ya kan? Kayak hawa jatuh dalam dosa. Eh Adam. Lo sih Tuhan. Gara-gara lo kasih gue cewek ini. Makanya gue dosa tuh. Coba lo kalau gak kasih gue hawa. Dia pertama dikasih. Engkau adalah daging dari dagingku. Tulang dari tulangku. Itu gak bilang. Ya kan? Udah pas jatuh dosa. Lo sih. Ya kan? Salah. Ini juga sama. Lo sih. Ngapain terjadi? Yang saya mau sampaikan adalah. Setelah ia berdosa. Lihat. Ayat 13. Pasal 12. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud. Tuhan telah menjauhkan dosamu ini. Engkau tidak akan mati. Oke. Tetapi ada dosa yang luar biasa. Engkau membunuh orang. Walaupun demikian. Karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menisah Tuhan. Sebenarnya lebih tepat saudara. Karena perbuatan ini. Dengar ya. Dengar. Kata sebenarnya Ibrani. Engkau telah memberi kesempatan bagi musuh Tuhan untuk menghujat. Tuh lebih Tuhan. Menghujat. Karena perbuatan ini. Engkau telah memberi kesempatan untuk musuhmu untuk menghujat. Musuh Tuhan. Berarti apa? Engkau buka peluang untuk musuhmu menindah segala. Engkau telah membuka peluang untuk mempermalukan Tuhan. Tidak ada kuasa kegelapan bisa melawan saudara. Tidak ada. Kalau saudara hidup di dalam Tuhan. Saya katakan tidak ada setan yang berani sentuh saudara. Satu-satunya yang disentuh adalah. Saudara buka celah bagi dia menjamatnya. Dengar saudara. Kristen ini luar biasa. Amin. Roh yang ada tinggal dalam itu luar biasa. Tetapi yang menjadi celah adalah daging kita. Kedagingan kita. Kedagingan kita selalu membuka celah. Sehingga roh jahat bisa datang menindah segala. Daud pada jamannya tidak ada berani yang jama dia. Dengar baik-baik. Semuanya takut. Semua orang kanan. Semua orang takut sama Daud. Karena dia gagal perkasa. Pasukannya luar biasa. Saudara bisa baca di 2 Korintus pasal 11. Satu lawan ratusan orang. Ribuan orang. Membunuh semua musuh-musuh Tuhan. Tidak ada yang bisa jamah Daud dan kerajaannya. Tidak ada sudah dengar baik-baik. Karena Tuhan melindungi mereka dengan kuasanya. Karena bangsa Israel ini dikuduskan oleh Tuhan. Dan Daud adalah orang yang takut akan Tuhan. Yang selalu cinta. Hadirat Tuhan. Tidak ada kuasa melawan dia. Saudara dengar. Dan dia sayangnya membuka celah. Dan berdosa di hadapan. Apa yang terjadi? Lihat. Anakmu pasti mati. Demikian Tuhan katakan. Engkau lakukan tersembunyi. Tetapi aku akan membuka anaknya sendiri. Meniduri istri-istri. Di depan umum. Absalom anaknya. Meniduri istri-istri Daud. Anaknya berontak. Daud harus keluar lari. Kabur dari diri. Satu dosa membuka celah. Garam tidak asin lagi. Maka Daud pun seorang rajurit yang gagal perkasa. Ditinggalkan. Ditinggalkan dia harus kabur dari kota dan negara. Kalau kita mengerti saudara. Kita tidak akan salahkan Tuhan. Tapi kita izinkan Tuhan selalu introspeksi kehidupan kita. Panggilan Tuhan dalam hidup kita sangat jelas sekali saudara. Dengar baik-baiknya. Bukan saudara sekali selamat. Dan kalau saudara tidak lakukan. Tidak mempertahankan menjaga keselamatan ini. Dan lama-kelamaan garam itu hilang. Bukannya Tuhan tidak mau selamatkan. Tapi hanya orang yang ada garam baru bisa masuk di dalam kerajaan. Dengar baik-baiknya. Saya pelajari firman Tuhan bukan dengan satu dua konteks. Satu dua ayat. Saya pelajari dari mulai sampai akhir. Dan melihat konsep Tuhan secara keseluruhan. Bagaimana Allah itu pekerja. Karakternya bagaimana. Tuntutan dalam umatnya saudara. Sekalipun perjanjian lama. Perjanjian baru. Tetapi sama. Saat Tuhan bebaskan merdekakan umatnya dari Mesir. Tuhan langsung pimpin mereka. Pisahkan mereka. Usaha untuk memisahkan mereka dari hal-hal duniawi itu Mesir. Baru mereka bisa masuk dalam tanah perjanjian. Yang itu gambar dari surga. Harus dipisahkan. Generasi pertama meninggal. Generasi kedua muncul bersama Yosua. Mereka masuk ke tanah perjanjian dengan kekudusan. Maka semua musuh di sebelah Jordan itu di kalahkan oleh kuasa. Sedangkan saudara barusan kita melihat di TV. Baru evakuasi tengkorak-tenkorak raksasa. Di tanah kanaan. Itu yang raksasa yang dikatakan di pasal 6 kejadian. Saudara tahu gak mereka beda? Mereka ada keturunan malaikat dan manusia. Giginya bukan satu baris. Dua. Jadi satu, dua. Jadi kalau satu patah gak apa-apa masih ada dalamnya. Itu mereka temukan tengkorak itu dua. Di bawah dua. Tinggi besar raksasa. Barusan ditemukan di tanah kanan. Di mana persis di tempat Yosua kalahkan musuh. Mereka itu adalah raksasa yang terakhir. Itu dikuburkan dan mereka evakuasi ketemu raksasa. Bagaimana mereka lawan raksasa begitu besar. Kalau bukan uratan dan hadirat Tuhan. Nah mungkin umat Israel bisa kalahkan. Bagaimana kita bisa menangkan kuasa kegelapan tanpa Tuhan. Bagaimana kita bisa mendatangkan dampak menyebarkan injil tanpa Tuhan. Nah jika kita ingin Tuhan menyertai kita. Hanya satu hal yang sudah harus mengerti. Kita harus pisahkan hidup kita. Yaitu kudus menjadikan. Barulah Tuhan menyertai kita. Amin. Barulah kuasa Tuhan dinyatakan. Dan hadirat Tuhan dinyatakan. Barulah kita ada garam. Barulah kita ada terang. Barulah kuasa Ibu takut di hadapan saudara. Saya minta saudara merenungkan firman. Itu adalah tujuan. Ayat 13 sampai 16 adalah tujuan dan tanggung jawab umat Kristi. Gak lain. Saat Tuhan katakan pertama diberkatilah orang-orang ini. Kedua jadilah terang dan garam. Kita setelah lahir baru bukan diam-diam tidak lakukan apa-apa. Tuhan katakan jadi terang. Jadi garam. Jadi saksiku. Itu sebenarnya jadi saksi Tuhan. Garam dan terang adalah saksi Tuhan. Amin.